Intro Pola kenaikan nampaknya kembali tertahan dan akhir pekan lalu tertahan kurang lebih dari 14.71.30 Jika Anda melihat dari video yang sempat saya ulas di 3 ataupun di 2 hari terakhir Terutama tentang Elliot Wave Theory Tentunya Ariel Wave 5 masih belum selesai dan menunjukkan potensi tersebut bisa saja terjadi sewaktu-waktu Terutama untuk memberikan tekanan kepada emas Namun versi kedua dari sudut pandang yang lain Meskipun masih dalam hitungan Elliot Wave Nampaknya Wave B sudah mendekati akhir dari masa koreksi Dan bahkan reversal hampir saja akan terjadi Dan juga jika Anda lihat dari grafik dari chart tentang Falling Witch yang sempat kita bahas Tentunya Ariel yang semakin mengecil di penghujung dan menunjukkan Ariel resistance semakin merendah Artinya potensi yang harus di breakout atau ditembus akan semakin rendah Dan itu adalah kesempatan kemungkinan Ariel reversal yang sudah akan terbentuk Namun kali ini dengan terbatasnya berita ekonomi yang dirilis nanti malam Dari Amerika ataupun dari kawasan lain Nampaknya areal atau range pergerakan kemungkinan akan cenderung terbatas Mengingat investor masih tetap mencermati potensi dari perkembangan terbaru Tretok antara AS dan China Meskipun dikabarkan oleh kedua belah pihak Terutama China yang menyampaikan bahwa progres mulai berjalan konstruktif Namun demikian masih diingat bahwa potensi tersebut bisa sewaktu-waktu berubah Info terakhir yang saya terima adalah AS akan memperpanjang waktu untuk penundaan status hukum Atau pembatasan dari Huawei Tentunya hal tersebut menjadi informasi yang cukup baik Dan juga progres di antara kedua belah pihak akan berjalan cukup lancar Namun lagi-lagi efek dari Hong Kong terutama Juga akan menjadi sedikit kerikil untuk pembicaraan Tretok selanjutnya Well pertanyaannya adalah apakah ini akan menjadi senjata Baik dari AS ataupun China untuk saling menekan Terutama untuk kesepakatan trade deal fase 1 Kita akan lihat technical view untuk kali ini 18 November 2019 Irvansal Technical view go di tengah 18 November 2019 Pekan ketiga untuk bulan November Setelah sempat melejit hingga area 14.74 Kala itu namun ternyata kemarin justru kembali mengalami penurunan atau terkoreksi hingga area 14.62 Dan cukup stabil pergerakan kala itu hingga bergerak hanya berkisar di area tengah 14.64 dan 14.68 Apakah kali ini akan mengalami hal yang serupa Mengingat area resisten dan juga area support juga masih memiliki area yang sama Nah menemukan jika kita mengasumsikan dengan area falling wage yang terjadi Nampaknya makin mengerucut dan ini adalah kesempatan suatu saat akan terjadi rebound Ataupun tembus breakout dari area resisten Jika saja terjadi breakout dari area resisten Maka potensi untuk bully strain akan kembali terjadi Hari ini per jam 11 lewat 27 menit waktu Indonesia bagian barat Area high berada di area 14.69.30 dan low di area 14.64.60 Sementara itu dibuka di AMK 14.68.20 Dan running price kini berada di area 14.65.60 Jika Anda lihat dari candlestick yang terjadi di tanggal 15 November lalu Bentuknya mirip dengan payung atau hammer Namun seperti biasa jika terjadi hammer di dalam area kenaikan Saya melihat dari 2 atau 3 candle terakhir yang mengalami kenaikan hingga area 14.74 di puncaknya Maka di tanggal 15 November hammer kita sebut dengan posisi hanging man Sehingga potensi untuk kali ini rasanya cukup wajar jika terjadi koreksi lebih lanjut Tentunya saya menyebutkan koreksi bisa saja koreksi tersebut terbatas di area ungu Mengingat area ungu adalah area yang sebelumnya sempat menjadi area resisten psikologis Kita memiliki area support pertama di area 14.61 Lalu support kedua akan berada di area 14.54 Dan tentunya support ketiga berada di area 14.45 Lalu kemudian area resisten pertama berada di area 14.74.90 Yaitu berkaitan dengan area yang kita sebut dengan area resisten dari falling wage Dan kemudian historical price menjadi area resisten kedua yaitu di area 14.78 Dan terakhir resisten ketiga berada di area 14.87.40 Tentunya area-area tersebut adalah area yang patut Anda cermati Jika terjadi breakout dari resisten ataupun ternyata tertekan di area support Mengingat kejadian sebelumnya jika Anda lihat dari posisi wave terakhir Kalau penurunan kemudian melengkung sehingga terjadi kenaikan spike hingga 14.74 di tanggal 14 Lalu kali ini jika mengalami penurunan Namun rasa-rasanya jika terjadi area terendah hingga perambil 14.55 ataupun 54 Saya rasa ini akan terjadi double bottom di wave terakhir Dan itu adalah kesempatan untuk menjadi area rebound Meskipun secara tail ini sempat terjadi atau pernah terjadi hingga 14.45 Jika Anda melihat dari grafik H4 yang sempat saya share juga di beberapa video terakhir Kurang lebih di dua atau tiga hari terakhir saya sempat mengungkit tentang potensial wave Elliot Atau Elliot Wave Theory Dimana ada dua versi kurang lebih yang saya urlaikan Versi pertama menyampaikan bahwa wave ketiga cenderung dihitung lebih panjang Kurang lebih penurunan hingga area 14.45 Ataupun asumsi hanya sampai area 14.48 Dikarenakan area 14.45 seperti yang Anda lihat ini hanya sekedar tail Kemudian versi kedua menyatakan bahwa wave ketiga kurang lebih hanya sampai area 14.58 Lalu penurunan dari 14.64 hingga area 14.48 ataupun 45 Itu adalah wave 5 Sehingga ini adalah wave A, wave B Kemudian yang kita nantikan ini wave C masih belum terkonfirmasi Dikarenakan wave B mungkin saja area penurunan sekali lagi akan terjadi untuk wave B Dan apapun bisa terjadi Jika saya perkecil untuk mempermudah pandangan Maka kurang lebih ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 3, wave 4, wave 5 Maka ini adalah A, B, dan C lah yang akan kita nanti Jika saja saya perkecil kembali maka gambarnya kurang lebih mengingatkan saya dengan potensi inverted head and shoulder Namun perkembangan terjadi dengan progresif dari thread lock yang konstruktif Saya artikan sebagai potensi tekanan untuk emas kali ini masih bisa terjadi Kurang lebih wave 5 yang akan terbentuk bisa saja menguji kembali ke area 14.48 Sehingga kali ini jika Anda lihat dari video ringkasan all chart di sesi pertama Saya menjabarkan hal tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan sell on pullback Dengan catatan areal pullback kurang lebih di 50% dan areal 61.8% itu merupakan areal sell Sehingga saya mencatupkan disitu adalah areal 14.68.30 hingga areal 4.70.20 kurang lebih Itu adalah merupakan areal sell on pullback Kemudian target pertama akan tercapai di areal 14.64.70 dan target kedua kurang lebih di areal 14.58.30 Dan stop loss silakan pergunakan kurang lebih di areal 14.77.70 Tentunya Anda masih ingat areal 14.77.70 adalah areal historical price Yang sebelumnya sempat berimpitan dengan areal resistance dari falling waste itu sendiri Artinya jika ternyata areal tersebut ditembus kita sudah memiliki reversal untuk bullish trend Dalam beberapa jangka waktu ke depan So selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan Nikiti dan strategi trading Anda Irfan Sab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!